Kitab Masmur, Pasal 76 Kuasa Allah yang tiada taranya Allah sangat terkenal di Yehuda dan di Israel. Tempat tinggalnya di Yerusalem. Ia berdiam di Gunung Sion. Di sana, ia mematahkan senjata-senjata musuh kita. Kemuliaan gunung-gunung yang megah dan kekal tidak dapat menandingi kemuliaanmu. Musuh-musuh kami yang paling perkasa pun kau kalahkan. Mereka terkapar di hadapan kami dalam kelelapan maut dan sama sekali tidak berkutik. Ketika engkau menghardik mereka, Ya Allah Yaakub, baik pengendara maupun kuda, sama-sama jatuh. Tidak heran kalau engkau sangat ditakuti. Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Allah yang sedang murka? Dari surga engkau menjatuhkan hukuman ke atas mereka. Bumi gemetar dan bungkam di hadapanmu. Engkau bangkit untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk membela orang-orang yang lemah di bumi ini. Amarah manusia yang sia-sia itu hanya akan mendatangkan kemuliaan kepadamu. Engkau bahkan akan memakainya bagaikan hiasan. Penuhilah segala janji yang telah kau buat kepada Yahweh Allahmu. Biarlah setiap orang membawa persembahan kepadanya. Ia harus dihormati dan ditakuti karena ia mematahkan para pembesar yang tinggi hati dan melakukan hal-hal yang dahsyat terhadap raja-raja di bumi. Terima kasih telah menonton!